Intro Nah ini daerah Kabere, Poros Enrang dan Enrekang ya Namanya Kabere, ini biar sawah nih, jadi kehidupan masyarakatnya petanian Terima kasih telah menonton Nah ini kita benar-benar ya jalan yang longsor yang cukup dalam disini Ini sedang perbaikan, inilah yang membuat jalan tambah macet ke Toraja ya Memang Toraja tuh ada pesawat ya sebetulnya ya, seminggu dua kali katanya Nah karena ini waktunya kita angkat tempat, kita naik kendaraan Sambil melihat perjalanan lama kita dari Makassar ke Toraja Ya disini kita lihat cukup panjang dan cukup dalam ini ya, disini longsorannya Jadi memang iya bisa, kita harus lebih pagi Tadi saya angkat jam 4 pagi dan alhamdulillah tidak kena buka tutup kalau jam 4 pagi Tapi kalau jam 7 pagi wah sudah deh, sudah 12 jam Yang sudah-sudah katanya 12 jam Tapi misalkan kita bisa lihat hidup pemandangan yang indah Ada bukit, ada bukit di sana, ada gunung Jadi memang gede indah sekali, tetap melawat kita dari laut selalu ngek Ini langsoran baru nih ternyatanya, waduh Langsoran baru lagi nih, kita lihat ke lari Langsoran baru kita katakan aja, ini banyak sebuah tangan Talahnya kan, talahnya memang labius sekali ya Sudah beberapa kali kita lihat langsoran ini, gak tau yang keberapa nih Tadi yang kecil ada, yang besar-besarnya ada 3 atau 4 Oh ini baru langsorannya ya Hujan terus, kemarin memang di Makassar juga hujan terus Tapi itu bukit indah bahas itu Halo teman-teman, saya masih di daerah Gunung Nona Dan ini di belakang saya Gunung Nona, ya saya berada di restoran James Dan di sini cukup nyaman, cukup bersih Kalau yang mau sholat juga bisa sembahyang di sini Ada sholatnya di lantai 2 Jadi yang punya juga muslim, alhamdulillah saya bisa ikut salat di sini Dan ini adalah Gunung Nona dari pemandangan di belakang saya Lihat pemandangannya ya, pindah ya Tuh, pemandangan yang berada di Gunung Nona Sebentar lagi kita satu jam lagi nyampe ke Toraja Sejam lagi ada gak nyampe ke Toraja nih? Lebih jauh gak Bu Toraja Bu? Oh, dua jam lagi ya Dua jam lagi ya Dua jam lagi ya Di sini gak longsor ya Bu ya, aman ya Ini ada jam lagi Oh, satu lagi Oh, satu lagi Oke, ini ada sungainya di bawah ya Itu sungai apa Bu? Nah, saya berhenti di rumah makan ini nih Namanya rumah makan apa nih Bu? Ini rumah makan apa? Namanya rumah makan Gunung Nona ya? Rumah makan James Rumah makan apa? James James, oh James Nah, ini makanannya nih Oh, iya nih James Nah, makanannya itu tuh Ini rumah makan itu Lihat ya Di sini juga gak bisa ini Nah, ini ya Nah, ayo ke sini teman-teman Untuk di sini ada makanannya enak Makanan baso, nasi goreng dan lain-lainnya Jadi cukup enak, cukup namanya Baik, saya akan terus ke Nrekang Karena akan terus ke Toraja Dan sekatanya pada hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2024 Ada Melunda dan Toraja yang meninggal Dan akan dimakamkan Jadi saya akan melihat makamnya yang dibangun puluhan miliar Kita kesana untuk melihat Bagaimana situasi di sana Dan bagaimana perkembangannya Juga pembangunannya untuk makamnya Karena khusus dibangun khusus Untuk beliau yang meninggal Baik, ikuti sedang lagi Ator Jocendo ini Saya akan nyampe ke daerah Sempat pemakaman di Runer Saya juga belum tau namanya Ntar tari tau ya Oke, yuk Terakhir longsor yang panjang Yang kita masih antri kurang lebih Tadi ada 10-15 menit kali ya Ada kali ya? Abisnya udah jam-jam Abisnya udah jam-jam Kita udah pergi pagi Jadi belum begitu bindak mobil nih Tapi emang serem banget nih Nah ini kebun bawang yang ada di Enrekang Jadi, iya dia Nah ini dari Makassar Kita melewati berapa? 7 kabupaten ya? Apa saja sih tadi Mas Ardi Mas Ardi Terus Apa? Mangkep Kedua Barung Pare-pare Pinrang Enrekang Tol aja Oh kita cukup lama ya Cukup banyak ya Badi Makassar itu 7 kabupaten kita lewat Terima kasih. Kita sekarang berada di bawah tulisannya ini. Selamat datang di kota Makale, Torajama lagi ya. Dengan pemandangan seperti ini. Kita pindah ke daerahnya ya. Terima kasih. Selamat datang kita ada di daerah Ketekesu. Ketekesu ya, tempat pemakaman ya. Welcome to Ketekesu. Saya berdua nih dengan ibu dokter, dokter prima. Selain dokter kulit, juga sebagai alih hukum loh. Kita ke Ketekesu berdua. Bersama pakar estetika. Bersama estetika. Bukan pakar hukum. Bukan pakar hukum. Kita sedang meninjau di sini. Meninjau. Kita meninjau. Terima kasih telah menonton 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 Jangan pegang tengkorak Jangan bicara sembarangan Jangan meludah Sama jangan buang sampah Terima kasih telah menonton 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 Oh, namanya Ma Nenek ya, mengganti pakaiannya. Ganti peti mati. Oh, begitu. Wah, hebatnya. Ini biayanya lumayan juga ya orang meninggalnya. Makasih, Anugrah. Kalau keluarga bangsawan. Kalau keluarga bangsawan ya. Kalau gua besok sih enggak pergi sama ma Nenek ya. Tapi pakai peti juga meninggalnya. Pakai peti juga. Pakai peti juga ya. Coba masuk ke dalam ya, ke dalam guanya. Ini guanya ada namanya enggak? Iya. Gua malilin atau gua gelap. Gua apa? Gua malilin atau gua gelap. Gua gelap. Mas, pelan-pelan saya kanal licin, mas. Iya. Saya bisa pegang mas enggak? Iya, bisa. Pegang tangan saya. Nah, gitu. Saya juga pegang gini. Ya, gitu. Gua manilin atau gua gelap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, licin banget, Prim. Kita matur sampai enggak nih? Enggak. Enggak ngeliat itunya. Sampai mana itunya, stak maletnya? Pokoknya. Jauh enggak? Ya, kalau kuburannya dibawah. Bawah banget? Nah, lihat. Siapa meter? 5 meter perang. Oh, 5 meter. Iya, Prim. Prim, pegang saya aja. Disitu nanti, bentar. Sok. Pelan-pelan ya, mas ya. Sepatunya. Saya juga sepatunya. Memang mendukung. Buang sepatu cat saya juga. Sedang. Bentar, bentar, bentar. Hmm? Saya turun ke bawah ya. Yuk, Prim. Pegang punggung saya aja, Prim. Ini pedangan gua gini, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pegang. Prim, ke bawah aja, Prim. Sok, bentar, bentar. Ke bawah aja, Prim. Kita jangan di atas. Iya, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Sok, Prim pengen saya aja. Pengen saya. Oh, ini lansian. Tapi nekat lansiannya. Sampai mana? Bawahnya? Ke bawah ke kanan itu? Iya, di bawah. Di kebunannya. Oh, di bawah. Stak malatnya ini ya? Iya. Oh, gitu ya. Tidak. Ini yang di atas apa, Mas? Stak malatnya. Stak malatnya apa? Karaktifnya, sih. Apanya? Karaktif. Apa itu? Itu yang buat itu, Prim. Yang buat itu, Prim. Itu yang buat itu, Prim. Sudah, sebentar. Ini hujan banget, Mas. Oh, hujan. Oke, di atas, Mas. Sok, Prim. Pegang aja sini. Belum nyampe kok kita. Ini, pegang. Ini, pegang. Oh, di bawah itu. Coba pegangan-pegangan. Oh, itu. Oh, itu. Yuk. Wah, ini benar-benar becing karena ada air terus, sih, ya. Itu kan stak malat, apa? Stalaktit, ya. Stalaktit, ya? Iya. Keburannya mana? Ini? Iya. Oh, ini keburannya. Jadi, kalau ini, Bu. Ini keburannya yang keburannya. Oh, cuma satu, tapi, ya? Iya. Kuburan satu-satunya apa, nih, Mas? Jadi, ini keburannya satu-satunya. Oh, gitu. Di dalam, gue manilin ini, ya? Iya. Kenapa ada dikuburin di sini, Mas? Karena ini cuma ke setara-setara rendah, ya, Bu. Oh, kalau ke setara-setara rendah di sini. Ke sana udah gak ada kuburan lagi? Iya, cuma ini. Kuburnya. Jadi, kalau keluarga ini belum ditara sampai sekarang, Bu. Belum di apa? Belum ditara sampai sekarang. Oh, gak ketahuan, ya? Iya. Belum ketahuan sampai sekarang. Iya, iya, iya. Nah, saya sekarang menuju pulang. Ya ampun, licinnya gak ketulungan, deh. Aduh, sebentar, ya. Saya harus menyiapkan diri dulu untuk bisa jalan pulang dengan selamat, ya. Kita harus berdua-dua dulu, ya. Karena di sini memang banyak makam. Ini banyak tengkorak juga di sini yang saya lihat, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah dari perjalanan ini. Dan ini, Assalamualaikum. Saya banyak lihat ada tengkorak-tengkorak di sini, ya. Ada tengkoraknya, kita lihat, ya. Ini jalan menuju pulang. Harus berhati-hati karena jalannya licin. Kebetulan bekas hujan. Untungnya sekarang sedang tidak hujan. Jadi, banyak air nampung di pohon-pohon. Dengan perjuangan. Silahkan, Pak. Kalau kita lihat, ini makam yang ada di atas perbukitan. Nah, Ketekesu tadi, ya. Waduh, lumayan juga. Nah, tadi saya perjalanan di Ketekesu. Dimana tadi masuk saya ke Gua Gelap, ya. Yang hanya jenazanya satu orang. Dimana itu petani yang tidak diketahui keluarganya. Yang katanya itu masuk ke rasa yang rendah. Sehingga dimakamkan hanya sendiri di dalam tadi, ya. Oke, kita akan berjalan lagi ke tempat lainnya, ya. Di Toraja ini, ya. Ini adalah tanduk dari kerbo, ya. Tanduk sama gigi kerbo. Berarti kalau kerbo kepalanya, berarti ini adalah pria yang meninggalnya. Tapi kalau babi, wanita. Nah, ini paling banyak, nih, gigi kerbo-nya. Berarti ini semakin kaya yang meninggalnya. Kalau sudah semakin bangsawan yang meninggalnya. Nah, ini setiap tiga tahun sekali di acara. Diganti lagi pakaian-pakaiannya. Gigi-gigi. Berarti ini diobrol berapa, nih, kerbo yang dilakukan. Dipotongnya. Tapi kalau betulnya tanduknya juga banyak, nih. Ini program bangsawan. Belum tanduknya, itu. Nah, itu tongkonan, ya. Tempat bumbung padi. Semakin dia besar, bangunannya itu semakin ketanya kaya ke orangnya, ya. Tempat bumbung padi, tongkonan. Tadi tongkonannya, tongkonan kuburan. Ini tongkonan bumbung padi. Ini yang meninggal di senior Federif Batong. Ini sedang memotong kerbo. Punggu ini. Ini Iwan. Pungg Iwan. Iwan. Kita pakai ini, dong. Sudah potong kerbo ini, dong. Berapa kerbo yang dipotong, Pak? Berapa kerbo yang dipotong? Berapa kerbo yang dipotong, Pak? 100. Berapa kerbo yang dipotong, Pak? 100. Selebih 100 ekor kerbo yang dipotong, ya. Karena meninggal Bapak Isri Friedrich. Isri. Nah, ini lumbung padi, tongkonan, ya. Ini berapa suatu tongkonan kira-kira harganya? Berapa juta, ya? Burahan menti rotiku, rampai pauk, Raja Utara. Jadi ini tuh khasnya apa untuk? Untuk numbu padi. Padi, ya. Padi, ya. Namanya apa alatnya? Ini isong. Isong, ya. Isong, ya. Oh, isong, ya. Oh, isong, ya. Ini padinya. Ini khusus untuk padi yang pakai tangan. Oh, diambil pakai tangan. Bukan pakai sabit. Betul. Pakai tangan harus dipetik, gitu, ya. Terus inilah yang ditaruh ke dalam, yang ditumbuk. Setelah dia keluar berasnya, baru ditapis. Baru ditapis, ya. Oh, seperti itu. Lalu, kalau ini rumah apa, nih? Ini rumah teraja, Ibu. Rumah teraja khas, ya. Yang sebut tongkonan, itu, Pak? Tongkonan. Tongkonan, ya. Butuh tempat tinggal, ya? Oh, iya. Ini untuk tempat tinggal, ya. Yang sebelah kanak, ini depan kiri untuk numbungnya. Tapi, kenapa ada? Depannya, kalau saya tidak ada kerbunya, itu apa maksudnya? Ini lombangnya, bahwa teraja itu punya, lambang itu, kebesaran kerbau itu. Oh, kebesaran kerbau. Tapi ada yang babi nggak depannya? Ada. Kalau babi, kayaknya nggak ada. Dia cuma kerbau dan biasanya ayam. Oh, kerbau dan ayam. Oke. Tapi katanya, kalau di kuburan, tidak ada kerbau, ada babi, katanya. Iya. Kalau di kuburan, ya. Kalau ini kalau rumah, soalnya, ya. Iya, rumah. Ayam menandakan apa? Ayam menandakan, katanya, ayam jago dari timur, kalau saya nggak salah. Oh, ayam jago dari timur, ya. Jadi, rezeki kali, ya. Ya, kerbau. Kerbau, ya, babi. Kalau mau pesta-pesta, tetap ada. Babi, ya, untuk dipanggang, ya. Kalau kerbau itu orang meninggal. Oh, jadi kerbau meninggal, kalau babi untuk pesta yang menikah, ya. Iya, bagus. Terima kasih, ya, mbak. Ya. Apa saat ini? Oh, gendang. Gendang aja, ya. Gendang. Dipakainya untuk? Dipakai untuk menyambut tamu, menari. Dibunyikan pada saat saya sambut tamu, menari, acara-acara yang gembira, gitu. Acara gembira, kan, ya. Kalau meninggal, nggak, ya. Nggak, meninggal, tidak. Tidak, ya. Jadi hanya menikah, ya. Menikah, boleh. Terus acara rumah, kesukuran rumah. Kesukuran rumah, oh, namanya gendangnya apa namanya? Eh, gendang. Gendang, ya. Saya tidur di Messiana. Ini adalah hotelnya, ya. Nah, ini kamar saya, Nika. Jadi ini katanya sih hotel yang cukup terbaik di Toraja Utara ini. Satu lagi, heritage. Tapi, yang nggak ngerti lah, pokoknya katanya sih lebih adem, lebih nyaman di Messiana ini. Ini sekitarnya, sekitar hotelnya, sekitar hotelnya, kamar-kamarnya. Satu kamar itu tadi bertiga, ya. Tidak berdua, tapi bertiga. Iya, kamarnya bertiga. Krim, kamarnya bertiga, krim, kita krim. Bertiga sama si Pak Arni. Sama komper, ya. Kita sama komper. Nah, ini adalah restoknya. Itu restok, ada restok. Hari-terok hari, kurang lagi sekitar jam lima lebih. Dan memang waktunya berhati jam dengan Jakarta. Di sini waktunya Wita, waktu Indonesia bagian banget, ya. Kita di sini sedang keliling, mengelilingi hotel Messiana. Dan ini memang lokasi seperti ini, ya. Jadi ada bangunan-bangunan, ya. Khasnya bangunan-bangunan Toraja. Nah, ini ada bangunan Toraja. Kita bisa lihat di sini. Di sini juga dipakai tepat-tepat lobinnya, ya. Nah, kita lihat bangunan Toraja, ya. Seperti apa. Nah, ini bangunan-bangunan Toraja. Kita lihat di sini. Itu lobi di depan. Terang-terangnya. Ini adalah bangunan-bangunan Toraja. Jadi alang ini, tadi salah, ya. Ini alang. Alang itu tempat lumbung padi. Kita lihat, ya. Di sini, ya. Terus Tiana. Nah, tadi ini adalah alang. Tempat lumbung padi, ini alang. Ini adalah tongkanan, ya. Tempat tinggal. Nah, tadi saya bersama dengan ibu priman, ya. Abis dari kuburan, kita masuk ke Miss Liana Hotel. Miss Liana Hotel, ya. Yang ada beberapa. Ternyata ada. Iya. Acara wedding besok, ya. Dan ternyata kalau kerbau tidak untuk wedding. Hanya babi untuk wedding. Kalau kerbau untuk yang meninggal. Dan tadi ada gandang. Yang dipukul hanya untuk acara bergembira. Meninggal, nggak boleh dipukul. Dipukul gandang, katanya. Wah, kita ini asik nih berdua antus, ya, Prim. Teman seperjuangan pada waktu di kulit. Dan sekarang teman seperjuangan naik gua, ya. Gua kuburan yang cukup tinggi, ya. Itu benar-benar. Kete kesu. Kete kesu, ya. Kete kesu, ya. Sekarang kita mau masuk kamar, nih, ya. Kok istirahat, karena sudah cukup malam. Subuh sore di sini, api jam 6. Jadi, tapi sayang, di sini nggak bisa kita melihat sunset, ya. Di sini nggak ada sunset. Nggak kelihatan. Masih harus kembang lebih tinggi. Besok tunggu, ya, caranya. Besok pagi, kita akan pergi ke negeri di atas awan. Sambil melihat sunrise, ya. Oke, sampai besok, ya. Kita istirahat dulu, ya. Kita ini masuk ke kamar kita sendiri. 2, 1, 4. Ini kamarnya. Ada 3 tempat tidur. Cukup luas, ya. Cukup nyaman dan cukup bersih, ya. Dan kita sekarang, sore hari ini, mau makan sendiri aja, deh. Karena di sini katanya tempatnya halalnya kurang. Nah, Ibu Prima sudah menyiapkan makanan-makanan, nih. Ada bihun, ada nasi porang, ada abon, ada kacangnya cukup banyak, lah. Serundeng juga. Wah, enak, nyaman. Ya, kita ikuti ya makanannya nanti, ya. Daaah. Nasi porang juga. Wah, udah lengkap pokoknya, ya. Ya, oke. Sampai besok pagi. Kita ketemu lagi. Biar litor awannya itu. Ya. Ya. Nah. Kita mau peloto, di belakang kita adalah awan. Semoga ceras terlihat ya. Sudah? Kelihatan? Sudah. Dengan ceritangan sepatu ini. Yes. Tupu ini. Di atas. Ini hujan nih sekarang nih. Habisnya ada tempat-tempat untuk menginap ya. Ada bentuknya tenda, ada bentuknya rumah-rumah kayu-kayu. Ini tempat-tempatnya. Sayangnya hujan. Sehingga saya nggak bisa banyak ngambil kemandangan ya. Tetapi cukup bagus sih. Kita lihat di sini. Nah, saya sekarang tadi turun dari negeri awan ada di Enreka untuk melihat makanan khas ya. Makanannya namanya apa, Bu? Tetekan. Oke. Ini enrekan kan? Ini makanan apa, Bu? Makanan khas orang duri. Oh, orang duri. Apa namanya? Kue tetekan. Tetekan? Bahannya apa aja? Tetekan. Tetekan. Oh, tetekan. Bahannya apa aja? Apa? Beras ketan. Beras. Beras yang dimasak, Tok. Iya. Kita coba ya. Silahkan. Kasih gula merah ya? Oh, iya, iya. Ini kayak apa ya kalau di lu. Beras. Ini kayak apa ya? Banyak apa aja. Ini kok kayak dodol, Bu? Hmm. Dodol. Bajik. Namanya bajik. Kayak di Dara Garut juga ada nih. Boleh tepatin, Pak? Burayot apa? Burayot. Burayot. Minit burayot, Mim. Kalau ada tadi yang menggoreng ya, namanya tigriano. bolu ya bolu ya bolu Cukai Bugis eh apa bolu Cukai Bukseh itu tetekan ya tetekan sama dodol ini bikin untuk tetekan ya tadi ketan sama gula ya itu ya berapa lama dibikin adonannya Bu berapa lama dibikin adonannya lalu digoreng aja ya cara buat tetekan ini ya ini khas dari makanan Henreka nah ini Gunung Nona ya yang kemarin kita lihat saya mau meninggalkan RTK yuk jangan jalan-jalan pelan-pelan ini gunung Nona ya nah sudah pulang dari negeri awan terdipagi kita ke pare-pare biar sekarang di sini saya di pare-pare setelah pulang dari negeri awan terdipagi kita ke pare-pare biar sekarang di sini saya di pare-pare sebelum pulang ke Jakarta dan di Makassar dulu sebelumnya naik landara di Makassar naik saut di Makassar saya makan dulu di Arun Pala dimana ada seafood tapi saya juga bawa-bawa dengan seafood makan ayam gorengnya ayam bakar yang ini sebelah kata ini karena ada pemandangan Selat Makassar ibu Prima bagaimana kesan-kesannya ibu Prima ah luar biasa luar biasa ya banyak sesuatu yang sangat eksotik betul ya dari mulai ke makam ya kita ya adatnya tapi tidak ini ada pesan-pesan hukum ya ini masuk di pelajaran hukum namanya hukum adat hukum adat dan kearifan makam nah ini sekali ya itu lah menurut dosen hukum Universitas Gunung Jati yang mengatakan bahwa disini banyak sekali hukum adatnya makasih ibu Prima iya ikannya sih gak terlihat kan tampak banyaknya ini layangnya ini bisa kelihatan ikan ya kalau bersih kalau ketang-ketang lebih banyak bening di Raja Altat kan ada ikannya kelihatan nih di Raja Altat kenapa? sebelah sana mari kita makan dengan ayam bakat sop sayur bening dan telur dadar yang tidak suka makan daging soalnya itu ibu Prima tidak pernah makan daging seumur hidup pun sehingga hanya sayur bening dan telur saja makanan rumah ya makanan rumah ini kita makan di Arun Palang sampai ketemu nanti di Makassar saya pulang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih